Halo cofrens, ada soal menarik nih. Jarum jam yang menunjukkan sudut 120 derajat adalah pukul. Kita tahu bahwa besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, atau jarum bergerak selama 12 jam itu adalah 360 derajat. Kemudian, besar sudut tiap 5 menit pada jarum panjang dan jarum pendek yang dibentuk adalah 30 derajat. Kenapa kita tahu? Jika kita tahu 12 jam sama dengan 360 derajat, maka ketika kedua ruas ini kita bagi dengan 12, 12 jam dibagi 12 sama dengan 360 derajat dibagi 12, maka 12 dibagi 12 adalah 1 jam, sama dengan 360 dibagi 12 adalah 30 derajat. Maka 1 jam itu sama dengan 30 derajat. Misal, jika jarum bergerak dari jam 12 ke jam 1 adalah 30 derajat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sudut? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Nah, misal di sini kita punya jam 10 nih, artinya jarum panjangnya tepat pada pukul 12 dan jarum pendek tepat pada pukul 10. Yang mana yang dimaksud dengan sudut? Sudut ini adalah daerah ini. Berarti terletak pada perpotongan antara jarum jam pendek dengan jarum jam panjang. Inilah yang dimaksud dengan sudutnya. Lalu, pada soal kita diminta untuk menentukan sudut yang menunjukkan 120 derajat. Oke, kita dari pilihan A terlebih dahulu. Pada pilihan A ini adalah pukul 3, artinya pukul 3, 0, 0, artinya jarum panjang menunjukkan pukul 12. Kemudian, jarum pendek atau jarum yang menunjukkan jam adalah tepat pada pukul 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudutnya. Tinggal kita hitung nih, dari jam 12 ke jam 3, jaraknya itu berapa jam? 1, 2, 3, ada 3, berarti 3 dikali 30 derajat. Berapa? Tepat sekali, 90 derajat. Maka, untuk opsi A adalah salah. Lalu kita ke opsi B. Opsi B pukul 04.00, artinya pukul 4 tepat ya. Nah, jarum jam panjangnya atau jarum menitnya tepat pada pukul 12. Kemudian, jarum pendeknya atau jarum yang menunjukkannya berarti tepat pada pukul 4. Yang dimaksud dengan sudut ini adalah yang daerah ini. Kemudian, kita hitung nih, dari jam 12 ke jam 4, jaraknya berapa jam? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jam, berarti 4 kali 30 derajat. Berapa? 4 dikali 3, 12. Kemudian, tambahkan satu angka 0, jadi 120 derajat. Inilah waktu yang menunjukkan sudut 120 derajat, yaitu pukul 04.00. Maka jawaban yang tepat adalah B. Yay, selesai deh ko friends. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.